Untuk teman-teman semua, nikmati prosesnya, tetap positif dan tetap semangat, jangan lupa berdoa, mimpi mulai untuk diperjuangkan, percayalah, tidak ada mimpi yang terlalu tinggi, yang ada hanyalah usaha kita terlalu rendah. Mari kita dengarkan curhatan dan ucapan semangat dari mereka, lulusan angkatan tahun ini di seluruh tanah air. Apa yang ingin kamu sampaikan kepada teman-teman pejuang PTN lainnya pada masa pandemi ini? Halo guys, perkenalkan, nama aku Rati Widiawati, aku dari Karanglanyar, Jawa Tengah, yang pastinya negara Indonesia. Hal yang ingin aku sampaikan kepada teman-teman pejuang PTN pada masa pandemi ini yaitu, yang pertama, tetap jaga kesehatan dimanapun teman-teman semua berada, terutama di seluruh Indonesia. Yang kedua, tetap semangat belajar. Yang ketiga, buat kalian yang masih mas-masan belajar, ayo bangkit. Buktikan kepada semua orang bahwa kalian bisa menuju PTN yang kalian impikan. Untuk teman-teman semua, nikmati prosesnya, tetap positif dan tetap semangat. Jangan lupa berdoa, mimpi mulek untuk diperjuangkan. Percayalah, tidak ada mimpi yang terlalu tinggi, yang ada hanyalah usaha kita terlalu rendah. Bye-bye, semoga berhasil. Semangat! Bagaimana perasaan Anda lulus di angkatan ini kalau mereka sebut angkatan COVID? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Naifana Ila, asal sekolah SMA Negeri Enam Baru. Pesan saya kepada seluruh teman seperjuangan angkatan 2020. Kita semua harus tetap kuat dan semangat. Walaupun di luar sana, banyak yang mengatakan kita ini angkatan Corona, kita ini angkatan yang tidak pernah merasakan namanya perpisahan atau dan lain-lain sebagainya. Biarlah mereka dengan opini-nya. Fokus kita hanyalah bagaimana cara kita untuk bisa mencapai target kita, bagaimana cara kita untuk bisa mencapai tujuan kita, dan bagaimana cara kita untuk bisa merah impian kita di masa pandemi ini. Karena, sejatinya, dimanapun kita, siapapun kita, dan angkatan berapapun kita, kita tetaplah calon generasi penerus bangsa. Untuk teman-teman seperjuangan, percayalah, dibalik semua ini akan ada hal-hal indah. Tetap semangat. Apa harapan Anda pada masa pandemik ini? Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Yuka Yolanda, berasal dari SMA Negeri 2, Sumatera Barat. Harapan saya, pada masa pandemi ini, walaupun kini kita tamat dengan kondisi yang sangat jauh berbeda dari sebelumnya, semoga teman-teman tetap teguh dan istiqomah dalam belajar, belajar, dan terus belajar. Agar semua cita-cita teman-teman menjadi terwujud. Jangan jadikan masa pandemi ini sebagai masa untuk bersedih, berenung, bermas-masan, ataupun bermager-mageran. Kita harus memikirkan bagaimana supaya kualitas pendidikan di Indonesia meningkat dari tahun ke tahun. Maka dari itu, ayo semangat! Corona tidak sekejam yang kamu pikirkan. Hai semua, nama saya Rama Safia dari SMK Yadikanatan. Perasaan saya menjadi salah satu murid angkatan lulusan jarum COVID itu sangat pendidikan, karena di daerah saya sendiri sudah melakukan ujian nasional, namun kami tidak bisa menerima hasil itu. Kami sudah berusaha dengan maksimal untuk melakukan semua ujian itu namun tidak dapat melihat hasilnya. Lalu, hal kedua yang membuat saya sedih adalah kami tidak dapat melakukan uji kompetensi atau hukum. Karena di daerah saya, saat ingin mengadakan hukum, peningkatan corona sangat tinggi, jadi tidak dapat melakukan hukum. Karena bagi saya pribadi, hukum itu merupakan hal yang saya tunggu sebagai anak SMK. Selama tiga tahun saya belajar kejuruan, saya menunggu hal itu untuk mengukur kemampuan saya bisa sampai mana. Dan hal yang tersedih yang dapat saya rasakan karena akibat pandemi ini adalah saya tidak bisa berpisah dengan baik-baik dengan semua teman saya. Kami berpisah tanpa berjebat tangan, tanpa pelukan dan tanpa foto bersama. Hal itu sangat menyakitkan karena kami telah menyiapkan semuanya namun itu semua gagal. Mungkin tidak hanya saya yang merasakannya, teman-teman di sana juga merasakan. Halo teman-teman penjuang PTN, perkenalkan nama aku Agi. Aku dari Lombok Barat, NTV. Tetap semangat buat kita yang masih sampai saat ini berjuang untuk mendapatkan PTN yang kita inginkan. Jangan pernah mengeluh, nikmati proses-proses yang ada. Jika hasil tri-out kalian masih rendah, it's okay, tidak apa-apa. Karena itu adalah bukan hasil dari diri kalian yang sebenarnya, yang belum kalian maksimalkan. Kalian pasti bisa mendapatkan PTN yang kalian inginkan. Kalian harus berusaha semaksimal mungkin, bantu orang tua kalian, banggakan orang tua kalian, untuk mendapatkan PTN yang kalian inginkan oleh kesuksesan kalian. Jangan pernah menyerah semangat buat kita, Angkatan 2020, Angkatan Berjaya. Apa yang ingin kamu sampaikan kepada teman pejuang PTN lainnya pada masa pandemik ini? Hai, nama saya Adip Soekan dari Semos Birman Ambarawas, Semarang. Kalau ditanya tentang harapan saya di masa pandemik ini, semoga saja cepat berlalu. Supaya kita bisa menjalani kehidupan seperti biasa. Dan yang mau kuliah bisa keterima di kampus impiannya, yang mau kerja bisa dapat pekerjaan cepat, yang mau usaha juga bisa lancar usahanya. Jangan sampai kita menyerah karena masa pandemi ini, kita tetap semangat, tetap usaha dan berdoa, meskipun situasi sekarang lagi begini, kita tetap usaha semaksimal mungkin. Jangan lupa juga berpakti kepada orang tua. Halo teman-teman seperjuangan, waktu kita ke UTBK tinggal satu bulan lagi loh. Jadi, belajarnya digiatin lagi ya, jangan ambil kendor. Ingat, yang masuk PTN itu bukan orang yang bisa, tapi orang yang yakin. Karena orang yang yakin itu selalu berjuang untuk yang ia cita-citakan. Jadi, kita harus yakin kepada diri kita sendiri bahwa kita bisa, sehingga kita selalu semangat untuk belajar. Oke? Tetap semangat, semoga kalian lulus dengan doa, usaha, dan restu orang tua. Tuliskan curhatan dan ucapan semangat kalian di kolom komentar video ini ya adik-adik.